Apresiasi kepada Korps Primopori juga terus diberikan oleh pemerintah di mana Bapak Presiden Insinyur Jokowi Dodo telah mengadugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Komjen Pol Dr. Andes A.R. Yassin yang merupakan Bapak Primopori dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua Sejarah panjang ini tentunya menjadi dasar dan kembagaan Korps Primopori untuk selalu berkembang dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara Indonesia Iklar berimbang sejati Satya padu Satya padat pimpinan Hanyakan musuh Hinyong Prati Dina Bangsa Trisno Negara hadir Negara tidak boleh kalah Berimbang untuk Indonesia Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Isha Pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022 Pukul 13.40 waktu Indonesia Barat Penguatan Struktur Organisasi Kops Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia Saya nyatakan direslikan Saya berpesan Kepada seluruh keluarga besar Kops Primopori Untuk terus meningkatkan keikhmanan dan ketahuan Terhadap Tuhan Yang Maha Isha Serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah Dengan berpedoman kepada Teri Berata sebagai pedoman hidup dan catur prastia sebagai pedoman kerja Junjung tinggi kehormatan dan selalu tanamkan kebanggaan sebagai satuan pamungkas Yang memiliki kekuatan besar Sehingga dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Mas 2045 yang kita cita-citakan bersama Terus telur akan rasa kesetiaan kepada negara Yang diwujudkan melalui kesetiaan tegak lurus terhadap setiap kepentingan nasional Dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Demi kemajuan bangsa Serta senantiasa terapkan filosofi dari kalimat siap dan laksanakan Brigade! Asik! 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 Memang asik!